Telapak setan jilid 14. Air muka gadis suci dari Nirwana berubah hebat, tanpa sadar dia maju dua langkah ke depan, bibirnya bergetar berulang kali, seperti mau mengucapkan sesuatu, tetapi tak sepatah katapun yang sempat meluncur keluar, karena itu siapapun tidak tahu apa yang hendak diucapkan olehnya. Tongkat emas seruling perakuleng siang ji sendiri, setelah berhasil menghajar mundur Gak Inling wajahnya tetap dingin, sambil tertawa dia berkata, Gak Inling, coba tengoklah ke arah belakang hehehehe tak usah dilihat lagi, kalau mau pamerkan kehebatanmu lebih baik hajar dulu deriku sampai tercebur ke dalam sungai. Tongkat emas seruling perakuleng siang ji tidak menyangka kalau Gak Inling masih bersikap demikian tenang walaupun kematian sudah berada di ambang pintu, tak tahan lagi ia berkata. Gak Inling, kau memang mempunyai kelepon yang tidak dimiliki orang lain, tetapi aku tak dapat mengampuni dirimu hahehehe kau anggap aku sedang mengharapkan pengampunan dari kalian air muka tongkat emas seruling perak berubah jadi dingin bagaikan es, serunya. Baik, baik akan ku buktikan apakah benar engkau sama sekali tidak takut mati seraya berkata sepasang telapaknya perlahan-lahan diangkat ke atas dan didorong ke arah dada Gak Inling. Pada saat ini apabila telapak tersebut bersarang di atas dada si anak muda itu, miscaya dia bakal tercebur ke dalam sungai. Tiba-tiba gadis suci dari Nirwana berseru dengan nada dingin. Tunggu sebentar, di bawah kekuasaanku selamanya tak kubunuh orang yang masih belum puas, Gak Inlock apakah engkau ingin mengetahui siapakah saksinya Gak Inling tertawa dingin. Hehehehe, aku tak pernah membunuh orang, kenapa mesti takut berhadapan dengan saksi serunya? Hektometer mungkin kau masih belum tahu kalau saksinya adalah dia, siapa gadis suci dari Nirwana berpaling ke belakang dan berseru. Hengtai, silahkan unjukkan diri aku telah datang mentakan keras berkumandang dari kejauhan, disusul munculnya secara tiba-tiba seorang lelaki kekar bagaikan raksasa di tengah gelanggang. Begitu melihat orang yang muncul, Gak Inling merasa terperanjat, serunya dengan cepat. Oh, rupanya saudara, siapakah orang itu? Ternyata di abukan Iain adalah manusia bertato sembilan naga. Manusia bertato sembilan naga adalah seorang manusia kasar yang polos dan jujur, ketika menjumpai Gak Inling berdiri di situ, dengan sepasang mete melotot besar dia segera putar toya baja sambil meraung keras. Tempo hari aku manusia bertato sembilan saga salah menganggapmu sebagai malaikat, sebagai dewa yang agung, sungguh tak nyana sebenarnya engkau adalah seorang bajingan tengik, seorang manusia cabul yang terkutuk. Mari-mari coba rasakanlah sebuah gebukan toya bajaku ini sambil berkata dia ayunkan toya bajanya dan siap dihantamkan ke arah tubuh pemuda itu. Gak Inling tertawa-tawa, katanya. Tunggu sebentar, apakah hengtai melihat jelas apakah perbuatan itu akukah yang melakukannya dengan penuh kegusaran manusia bertato sembilan naga melototkan sepasang matanya bulat-bulat, sahutnya. Sekalipun engkau sudah hangus jadi abu aku akan mengenali dirimu setelah melihat potongan badanmu, kau masih ingin menyangkal lebih jauh Gak Inling tertawa sedih, jawabnya. Selama ini aku selalu menganggapmu sebagai satu-satunya sahabat karibku, oleh karena itu belum pernah kita saling beradu kekuatan, rupanya ini hari aku harus mencoba keampuhan ilmu silat dari hengtai manusia bertato sembilan naga adalah seorang manusia yang berwatak berangasan, mendengar ucapan itu dia segera ayunkan toya bajanya sambil meraung keras. Apakah kau anggap aku takut kepadamu? Sambutlah seranganku ini. Sambil membentak keras dengan jurus leg gangeng goti atau membumi ratakan lima bukit, telapaknya langsung disodok ke arah dada Gak Inling. Angin pukulan menerubagaikan tajamnya golok diiringi pula deruan geledek dan petir bisa dibayangkan betapa dasyatnya serangan tersebut. Suatu hubungan batin yang amat dingin, tiba-tiba gadis suci dari Nirwana merasakan hatinya bergetar keras, secara tiba-tiba ia teringat kembali perkataan dari perempuan naga peramal sakti yang menyuruh dia mempunyai perasaan hati yang hangat dan sangat dingin menyaksikan kematiannya ini dengan hati tercekat ia berteriak keras. Tunggu sebentar tetapi semuanya sudah terlambat, terdengar suara benturan keras yang menggeletar di angkasa, sesosok bayangan segera mencelat ke dalam sungai di bawah tebing. Rembulan yang idah memancarkan cahaya yang berwarna keperak-perakan ke seluruh puncak bukit yang berdempetan satu sama lainnya, di tengah kesegaran nampak suasana begitu lembut dan tenang mendatangkan kehangatan bagi siapapun. Malam telah larut, suasana hening dan sunyi, hanya gulungan ombak dasyat di tengah sungai yang masih menggulung tiada hentinya, menggulung dan menggelora tiada hentinya tak kenal waktu, baik siang ataupun malam, mengalir dan mengalir terus waktu ikut berlalu tanpa terasa. Rembulan mulai bergeser ke arah langit sebelah barat, cahaya parak yang lembut dan halus mulai condong ke arah lain dan menerangi dinding tebing curam yang ada di sebelah barat. Menyoroti sebuah tonjolan batu cadas yang besar dan mengerikan batu itu adalah sebongkah batu karang berwarna hitam, jaraknya dari puncak tebing ada ratusan tombak tingginya, dan itulah satu-satunya tonjolan batu di atas dinding batu yang halus dan licin bagaikan kaca itu. Tonjolan batu karang itu menyerupai wajah manusia, namun tidak sehalus raut manusia yang sebenarnya karena sepasang matanya yang melotot keluar nampak kasar, entah semua itu adalah hasil karya manusia atau alam. Sepasang mata, tersebut memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan mata, ditambah mulut besar yang membentang lebar dengan tiang-tiang, batu putih yang menyerupai gigi, di bawah sorot sinar rembulan kelihatan menakutkan sekali. Di sekitar batu yang terukir sebagai kepala setan itu bertaburkan pula batu-batu lain yang melukiskan pula muka-muka setan entah berapa jumlahnya, pada wilayah seluas beberapa tombak yang nampak hanya batu-batu dengan muka setan. Pada tiap batu bermuka setan itu tergantunglah batu-batu permata, ada yang hijau ada yang merah sebagai mata, membuat ukiran batu itu nampak semakin hidup dan mengerikan ditinjau dari letak batu-batu permata tersebut dapatlah diketahui bahwa kesemuanya itu adalah hasil karya seseorang. Tiba-tiba dinding batu warna merah yang letaknya persis pada mulut kepala setan besar itu berkumandang suara kelenyitan yang amat nyaring disusul terbukanya sebuah pintu rahasia, seorang nenek tua berambut putih perlahan-lahan munculkan diri dari balik pintu tadi, langkahnya masih gagah dan cekatan, jauh berbeda dengan usianya yang lanjut serta rambutnya yang telah beruban semua itu. Nenek tua berambut putih itu berjalan menuju ke bawah sebatang tiang batu sebagai gigi raksasa di mulut batu. Berbentuk setan itu kemudian menengadah ke atas, ya ampun, dia setan atau manusia. Tampak paras mukanya penuh dengan keriput yang berlapis-lapis, matanya berwarna merah darah dengan sepasang alis panjang berwarna putih bagaikan salju, sinar matu yang terpancar keluar nampak mengerikan sekali. Dari potongan mukanya itu sungguh membuat orang susah untuk mempercayai apakah dia manusia atau setan nenek tua itu menengadah ke atas memandang rembulan di angkasa, kemudian ia berpali ke arah pintu dan teriaknya dengan suara lembut. Anak huwe, cepat keluar dan coba lihatlah bulan pada malam ini indah sekali dari dalam gua segera berkumandang keluar suara seruan yang merdu. Nenek cepatlah kemari lihatlah apakah dia akan sadar cepat-cepatlah kemari nada suaranya merdu dan sedap didengar. Rupanya nenek tua bermuka setan itu bukan setan tapi manusia biasa, ketika mendengar teriakan itu wajahnya berubah lalu bergumam seorang diri. Selama tiga hari belakangan ini nampaknya anak kun benar-benar sudah terpikat olehnya, sehari semalam terus-menerus berjaga di samping pembaringannya tanpa meninggalkan barang selangkah pun, kalau saja semula aku tahu begitu, dari dulu-dulu orang itu sudah ku ceburkan kembali ke dalam sungai, dari balik gua kembali berkumandang datang suara teriakan yang merdu bercampur gelisah itu. Nenek cepat lihatlah kenapa sih kau ini nada suaranya mengandung rasa mendongkol dan marah. Wajah nenek tua muka setan itu kembali berubah, buru-buru jawabnya. Aku sudah datang, aku sudah datang, nona agaknya hubungan di antara mereka berdua adalah hubungan antara majikan dengan pembantu. Agaknya nenek tua bermuka setan takut sekali kalau sampai nonanya gusar, buru-buru ia mengempos tenaga dan berkelebat masuk ke dalam gua dengan gerakan bagaikan hembusan angin. Dalam sekejap mati saja bayangan tubuhnya telah lenyap di balik hutan tempat itu merupakan sebuah ruang batu kecil yang megah dan kokoh. Intan permata berserakan di mana-mana, ruangan seluas lima tombak dengan empat penjuru berdinding putih itu boleh dibilang hampir tiada suatu tempat pun yang kosong. Meskipun intan permata itu bergelantungan begitu banyak tetapi tidak sampai membuat orang yang memandang merasa muak ataupun punya pikiran tempat itu tidak teratur. Dengan bergelantungnya intan permata di mana-mana, ruang batu itu pun nampak terang bercahaya. Pada sudut kanan dekat dinding batu ruangan itu memujurlah sebuah pembaringan batu berwarna kuning gading, di atas pembaringan berselimutkan kain kuning, berbaringlah seorang pemuda tampan berwajah semu merah, dari ujung bajunya yang terselip di luar selimut bisa diketahui bahwa pemuda itu mengenakan baju berwarna hitam. Di sisi pembaringan duduklah seorang gadis cantik setengah telanjang yang berambut panjang terurai hingga kepundak, begitu cantik wajah gadis itu seakan-akan bidadari dari kahyangan, pada tubuh bagian bawahnya gadis itu hanya mengenakan selembar kain berwarna kuning yang menutup tubuhnya hingga batas lutut, sedang bagian atasnya sama sekali telanjang bulat, sepasang payudaranya yang putih halus. Dan montok terbentang nyata di depan mat mendatangkan suatu pemandangan yang sangat indah. Sementara itu sorot matanya dengan tajam sedang menatap wajah pemuda itu tanpa berkedip rasa gelisah dan tidak tenang terselip di antara paras mukanya yang cantik itu oha, gadis itu amat polos dan menawan, terutama sorot matanya yang begitu suci bersih dan halus. Pintu kamar di sebelah belakang perlahan-lahan dibuka orang, disusul nenek tua bermuka setan itu berjalan masuk ke dalam. Gadis cantik setengah telanjang tadi segera berpaling ke belakang, kemudian teriaknya. Nenek cepatlah lihat, bukankah dia sudah akan sadar? Aai sungguh membuat hatiku cemas, nenek tua bermuka setan memandang sekejap ke arah pemuda yang berbaring di atas pembaringan tersebut, kemudian mengangguk. Hektometer, dia memang sebentar lagi akan sadar berbicara sampai di situ dia lantas mengambil secari kain kuning dari atas meja batu dan diserahkan kepada gadis setengah telanjang tersebut. Seraya berkata, kenakanlah pakaian ini oga hahaha jawab sang gadis cantik dengan sepasang alis matanya bekernyit, aku segan memakai pakaian, sebentar lagi bila dia telah sadar dan menjumpai keadaanmu itu, maka dia akan menjadi gulsar, seru nenek bermuka setan dengan nada amat gelisah. Tertegun hati gadis cantik setengah telanjang itu setelah mendengar perkataan itu, sambil membelalakan sepasang matanya dengan perasaan tak tenang serunya. Benarkah itu nenek? Menurut pendapatmu apa sebabnya dia akan marah jika melihat keadaanku ini? Perasaan hatinya menunjukkan sikap tidak tenang, gelisah dan tidak habis mengerti. Nenek bermuka setan itu memandang sekejap lagi ke arah seng pemuda yang berbaring di atas pembaringan, lalu menjawab, dia adalah seorang pria, karena itu jikalau dilihatnya engkau berada dalam keadaan seperti itu tentu akan dianggapnya engkau sebagai seorang perempuan yang tidak genah, air muka gadis cantik itu berubah hebat setelah mendengar perkataan itu, serunya dengan dingin. Siapa berani mengatakan bahwa aku adalah perempuan tidak genah dalam pada itu pemuda yang berbaring di atas pembaringan secara tiba-tiba memperdengarkan suara laan napas panjang yang berat dan mendalam, kemudian perlahan-lahan membuka matanya, ketika sorot matanya terbentur dengan dandanan seng gadis cantik dalam keadaan setengah telanjang itu, wajahnya seketika berubah jadi merah padam karena jengah, buru-buru dia melengos ke arah lain sambil bertanya dengan ketus. Tempat apakah ini rupanya gadis cantik setengah telanjang itu merasa amat girang ketika dilihatnya pemuda tersebut sudah sadar dari pingsannya, mendengar pertanyaan itu buru-buru ia tertawa dan menjawab, Oha engkau telah siuman ia segera menarik tangan si anak muda itu tingkah lakunya begitu pulos, suci dan bersih. Sekuat tenaga pemuda itu meronta dari cekalan dan loncat bangun dari atas pembaringan kemudian melayang turun ke lantai, gerakan tubuhnya amat cepat bagaikan sambaran. Kilat membuat gadis setengah telanjang serta nenek bermuka setan itu jadi amat terperanjat. Setelah melepaskan diri dari selimutnya maka tampaklah pemuda itu memakai seperangkat baju berwarna hitam, ternyata dia bukan lain adalah Gak Inling yang dihajar manusia bertato sembilan naga hingga tercebur ke dalam sungai itu. Setelah berdiri tegak di atas tanah, Gak Inling baru menunjukkan sikap tertegun, pikirnya kenapa aku sama sekali tidak merasa sedang menderita luka dalam yang parah. Kenapa aku telah sedar bugar kembali rupanya nenek tua bermuka setan itu, adalah seorang jago kawakan yang sudah amat berpengalaman dalam menghadapi pertarungan besar sesudah tertegun sejenak ia segera enjotkan badannya menghadang di depan pemuda itu sambil menegur dengan suara dingin. Rupanya luka dalammu yang teramat parah telah sembuh kembali seperti sediakala, Gak Inling menengadah ke atas, hatinya merasa amat terperanjat dan segera jawabnya. Sedikit pun tidak salah, entah siapakah yang telah menyembuhkan luka dalamku itu nona kami jawab nenek tua bermuka setan dengan dingin. Gak Inling tertegun, kemudian bertanya. Dia berada di mana apakah aku tidak pantas jadi nonanya seru gadis cantik setengah telanjang itu sambil memburu maju ke depan sekali lagi air muka Gak Inling berubah jadi merah padam Karena jengah, buru-buru dia alihkan sorot matanya ke arah lain dan berkata dengan dingin. Dengan maksud tujuan apakah kalian berdua menyelamatkan selembar jiwaku? Beberkan saja rencana kalian secara belak-belakan, gusar sekali hati nenek tua bermuka setan setelah mendengar penghinaan itu, ia segera tertawa dingin. Hei 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 orang muda, budi pertolongan yang diberikan seseorang sama artinya menciptakan kehidupan kembali bagimu, sekarang kau berbicara dengan nada begitu dingin dan ketus, apakah ini salah satu caramu untuk membalas budi pertolongan yang telah kami berikan kepadamu? Merah padam selembar wajah Gak Inling sesudah disindir secara tajam oleh nenek tua itu sebab dia menyadari bahwa perkataan nenek tua bermuka setan itu sangat masuk di akal dan merupakan suatu kenyataan, memang tidak sepantasnya kalau ia bersikap secara begini terhadap seseorang yang telah menyelamatkan jiwanya. Karena itu ditatapnya wajah nenek tua bermuka setan itu dengan pandangan tajam, kemudian berkata, Asalkan permintaan yang kalian ajukan adalah permintaan yang benar dan masuk di akal, sekalipun aku harus korbankan jiwaku juga bersediaku penuhi gadis cantik setengah telanjang itu walaupun perjalanan dalam dunia persilatan, Tetapi pada dasarnya ia memiliki otak yang cerdas, mendengar perkataan itu sepasang matanya kontan saja melotot besar, dengan gusar ia membentak. Coba katakan, pada bagian mana dari kami yang kau katakan sebagai manusia tidak genah Gak Inling terdersak, tak tahan lagi ia menjawab. Dan danan dari nona sadarlah sekarang gadis cantik setengah telanjang itu, dia mengambil kain kuning yang memang terletak di atas meja itu. Dan segera dikenakan di atas tubuhnya, lalu bertanya, apakah demikian ini baru benar setelah gadis cantik itu berpakaian, Gak Inling baru berani mengalihkan sorot matanya ke arah gadis itu, Satu ingatan mendadak berkelebat di dalam benaknya, dalam hati segera pikirnya. Sorot matanya begitu suci bersih dan agung tidak sepantasnya ku ucapkan kata-kata yang begitu keras dan tajam terhadap dirinya, Apalagi dia adalah seorang tuan penolong yang telah menyelamatkan jiwaku, berpikir demikian, Wajahnya segera berubah jadi lembut kembali, setelah memberi hormat katanya. Ku ucapkan banyak terima kasih atas budi pertolongan yang telah Nona berikan kepadaku, Gadis cantik itu tertawa riang, dengan wajah berseri ia menatap tajam wajah Gak Inling. Sekarang engka sudah tidak marah lagi tanyanya. Gak Inling menggeleng. Aku memang tidak marah, tidak. Akulah yang telah menimbulkan kemarahanmu, Sebenarnya nenek sudah menyuruhku mengenakan kain tersebut, Tetapi berhubung sedari kecil aku sudah berdiam di sini dan tidak terbiasa mengenakan pakaian, Maka kalau berpakaian aku merasa kurang leluasa, Oleh karena itulah aku tidak bersedia untuk mengenakannya, Anak muda, pada saat itu tiba-tiba nenek tua bermuka setan bertanya, Siapa namamu Gak Inling menyapu sekejap ke arah majikan dan pelayan tuanya itu, Kemudian tanpa berpikir panjang ia menjawab, Aku bernama Gak Inling aku bernama Ho Ayan Hun, Selah gadis cantik itu. Dan dia disebut Kui Bin Popo Nenek bermuka setan. Terjelos hak tiga Gak Inling sesudah mendengar nama orang-orang itu, Diam-diam hawa murninya dihimpun ke dalam sepasang telapaknya, Lalu berseru. Jadi kalian berdua adalah jago-jago dari perguruan Pityong yang berasal dari Tibet, Bicara sampai di situ dia mundur dua langkah ke belakang, Sepasang matanya menatap tajam wajah nenek tua bermuka setan. Ketika asal-usulnya diketahui orang, Air muka nenek bermuka setan pun berubah hebat, Napsa membunuh yang sangat tebal menyelimuti seluruh wajahnya, Dengan seram ia berseru. Dari mana kau bisa tahu? Siapa yang mengirim kau datang kemari selangkah demi selangkah? Ia berjalan maju ke depan mendekati pemuda Shiga itu. Agaknya gadis cantik Sihoa itu menaruh kesan yang sangat baik terhadap si anak muda itu Tak kala dilihatnya Napsa membunuh yang sangat tebal telah menyelimuti wajah nenek tua itu, Ia jadi amat terperanjat. Nenek jangan kau lukai dirinya ia menjerit. Nona, demi keselamatan kita berdua, Bagaimanapun juga tidak boleh kita lepaskan orang ini seru nenek bermuka setan dengan wajah tidak tenang. Gak inling segera tertawa dingin, sindirnya. Benar, engkau memang tidak seharusnya melepaskan diriku demi mensukseskan rencana busuk kalian, Tapi ingat aku pun tidak akan melepaskan kalian berdua, Karena aku pun memikirkan keselamatan umat persilatan di dalam sungai Telaga, Hei nanti dulu seru si gadis cantik itu dengan cemas. Kami sama sekali tiada bermaksud untuk mencelakai dunia persilatan, Kenapa engkau tak dapat melepaskan diri kami? Rupanya nenek bermuka setan merasakan tindakan nonanya yang merengek itu menurunkan gengsinya sebagai seorang Tiongcu, Ketua, dari perguruan Pit Tiong, Maka dengan cepat ia berseru. Walaupun perguruan Pit Tiong kami tidak mempunyai maksud untuk mencelakai umat persilatan di sungai Telaga, Akan tetapi kami pun tidak sedih dipandang rendah orang lain, Satu ingatan segera berkelebat dalam menak Gak Inling, Serunya kemudian dengan cepat. Selama berada di lembah Toan Hun Kok sudah banyak jago persilatan dari Tiong Goan yang menemui ajalnya di sana, Apakah tindakan tersebut bukan merupakan suatu tindakan yang mencelakai dunia persilatan? Tertegun hati nenek bermuka setan sehabis mendengar perkataan itu, Serunya dengan tercengang. Lembah Toan Hun Kok jangan-jangan mereka sudah mulai bergerak ke daratan Tiong Goan nenek, Terdengar gadis itu berkata dengan nada tidak tenang, Sampai kapan sih tenaga dalam ku baru berhasil mencapai kesempurnaan? Ketika ibu hendak menghembuskan napasnya yang terakhir bukankah telah berpesan kepada kita Agar melarang setiap anggauta perburuan Pit Tiong menuju ke daratan Tiong Goan? Sekarang mereka telah menuju ke sana ucapannya mengandung perasaan tidak tenang, Gelisah dan cemas. Tiba-tiba nenek bermuka setan menghela napas panjang. Aai mungkin masih membutuhkan waktu selama setengah tahun lagi, Kau harus berlatih dengan rajin dan tekun agar nama perguruan Pit Tiong kita bisa menggetarkan seluruh kolong langit kembali, Dan kita pun bisa cepat-cepat membasmi kaum pengkhianat penjual sahabat itu. Helaan napas panjang yang sedih dan ngurung mengakhiri pembicaraan tersebut. Dari tanya-jawab yang dilangsungkan oleh kedua orang itu, Rupanya Gak In Ling sudah dapat menangkap duduk perkara yang sebenarnya, Dalam hati kecilnya ia segera berpikir, Jangan-jangan orang yang menguasai daratan Tiong Goan pada saat ini Bukanlah ketua perguruan Pit Tiong dari Tibet yang sebenarnya? Andai kata memang demikian keadaannya, Aku bisa menggunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk menundukkan hati gadis tersebut, Agar ia bersedia bekerja sama dengan umat persilatan di dataran Tiong Goan Untuk bersama-sama melenyapkan kaum dua jana yang mengacau kedamaian dunia itu, Berpikir sampai di sini, Tanpa terasa ia menengadah dan memandang ke arah gadis tersebut. Tetapi ketika sinar metegak In Ling berjumpa dengan sorot metusi gadis yang polos, Lembut dan suci itu, Timbulah rasa malu dan menyesal di dalam hati kecilnya, Diam-diam ia berpikir, Oh, Gak In Ling gak In Ling Kalau kau berhasil membohongi hatinya dengan kata-kata yang manis, Sekalipun tujuanmu adalah kebenaran Tetapi tindakan semacam itu akan membuat kau merasa malu dan menyesal sepanjang masa, Dalam pada itu nenek bermuka setan sendiri setelah melirik sekejap ke arah wajah Gak In Ling, Segera mengertilah dia bahwa si anak muda itu telah memahami terhadap apa yang sedang mereka bicarakan, Dan ketika itu sedang merasa menyesal, Hawa gusar yang semula menyelimuti wajahnya kini lenyap tak berbekas, Sesudah menghela nafas panjang, Katanya, Hei, orang muda, ketidakberuntungan yang menimpa perguruanku telah kau pahami, Aku harap sesudah engkau berlalu dari sini janganlah kasiarkan keadaan ini keseluruh dunia persilatan, Sebab persoalan ini hanya bisa dikatakan sebagai persoalan rumah tangga perguruan kami sendiri, Dengan wajah bersungguh-sungguh, Gak In Ling mengangguk, Aku pasti tak akan mengecewakan hati kalian berdua, Sampai waktunya apabila kalian membutuhkan tenagaku untuk membantu, Aku orang Shiga melalu siap mengulurkan tangan untuk menyumbangkan tenagaku, Berseri wajah gadis cantik itu ketika mendengar perkataan itu, Ia segera menubruk ke hadapan Gak In Ling dan mencekal tangannya rat-rat, Serunya dengan manja, Sungguhkah itu? Ah, engkau benar-benar baik hati, Gerakan tubuhnya begitu cepat membuat Gak In Ling tak sempat untuk menghindarkan diri, Kalau ia bermaksud untuk membinasakan pemuda tersebut, Mungkin sekarang pemuda tersebut sudah menggeletak di atas tanah, Tercekat juga perasaan hati Gak In Ling, Pikirnya, Sungguh cepat gerakan tubuh orang ini agaknya badai pembunuhan yang bakal melanda dalam dunia persilatan dewasa ini, Tak mungkin bisa diselamatkan dengan mengandalkan tanganku seorang, Karena di hati kecilnya sedang memikirkan sesuatu, Ia lupa untuk menjawab pertanyaan itu, Nenek bermuka setan memandang sekejap ke arah Hoa Yan Hun lalu pikirnya di dalam hati, Selama banyak tahun belum pernah ia menunjukkan wajah yang begitu gembira seperti hari ini, A-A-A-I-I mungkin dia memang terlalu kesepian, Berpikir sampai di situ, Perlahan-lahan ia berjalan keluar dari ruangan itu dan lenyap di balik pintu, Dalam pada itu, Tatkala Hoa Yan Hun menyaksikan Gak In Ling lama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun, Tanpa terasa dia menggoyangkan tangannya sambil berseru, Hei, kenapa engkau tidak berbicara Gak In Ling tertegun, Ia tarik kembali tangannya dan menjawab, Kau suruh aku membicarakan soal apa peduli apapun yang akan kau katakan, Aku bersedia untuk mendengarkan jawab Hoa Yan Hun manja, Sebenarnya perkataan semacam itu tidak sesuai diutarakan oleh seorang gadis muda, Tetapi ketika ucapan tadi muncul dari bibir Hoa Yan Hun yang polos dan suci itu, Kedengaran biasa dan enak didengar, Gak In Ling menyapu sekejap paras mukanya yang cantik, Jantungnya yang semula tenang bagaikan permukaan air telaga kini berdetak dengan kerasnya, Mungkin kepolosan serta kesucian gadis itu telah menggoncangkan perasaan hatinya, Gak In Ling tarik napas panjang, Setelah berhasil menenangkan hatinya yang bergolak keras ujarnya, Kalau dari sini menuju ke atas, Kita harus lewat mana mendengar pertanyaan itu senyum girang yang semula menghiasi wajah Hoa Yan Hun seketika berubah jadi kaku, Sambil menatap wajah pemuda itu dengan biji matanya yang jeli dia bertanya, Kau akan pergi tiba-tiba ia seperti telah teringat akan sesuatu, Tubuhnya segera melepaskan diri dari pelukan Gak In Ling dan lari menuju ke tepi pembaringan, Dari bawah bantal dia ambil keluar dua jilid kitab seraya berkata, Menurut nenek, sebelum kau berhasil melatih ilmu silat yang tercantum dalam kedua jilid kitab tersebut, Tak mungkin, kau berhasil keluar dari sini, Sambil berkata ia ayunkan kitab itu di hadapan si pemuda, Melihat kedua jilid kitab tersebut Gak In Ling merasa amat terperanjat, Ia segera merogoh ke dalam sakunya, Sedikit pun tidak salah kedua jilid ilmu pukulan maut Hiac yang pikengnya telah lenyap tak berbekas, Walaupun Ho Ayan Hun seorang gadis yang pulos, Tetapi orangnya lincah dan cerdas, Ketika menyaksikan raut wajah pemuda itu, Buru-buru ujarnya lagi nenek bilang aku bisa memberi pelajaran kepadamu, Apakah engkau bersedia melihat jalan keluarnya sambil berkata ia maju ke depan menghampiri Gak In Ling Lalu menyerahkan kedua jilid kitab tersebut ke tangannya, Gak In Ling sendiri walaupun mengetahui bahwa gadis itu tak akan membohongi, Dirinya, Tetapi ia tak mau percaya dengan begitu saja, Ia mengikuti di belakang Ho Ayan Hun berangkat menuju ke mulut gua, Air sungai masih mengalir dengan derasnya seperti sedia kala, Tetapi 4 bulan sudah lewat tanpa terasa, Di mulut gua Kui Ong Tong, Tampaklah Ho Ayan Hun dengan air matuh bercucuran bersandar di dalam pelukan Gak In Ling, Dengan suara lirih dan manja ia berbisik, Engkau Ling, Engkau Ling, Meskipun suaranya kecil, Tetapi nadanya mengibalkan hati membuat orang merasa terharu, Dengan belayan tangan yang kaku Gak In Ling membelai rambut yang panjang dari si gadis yang hitam halus, Kemudian menyekap pula noda air matuh yang membasahi pipinya, Adi Hun, Janganlah menangis, Sahutnya dengan lembut, Bukankah kau mengatakan bahwa engkau akan mendengarkan perkataanku? Pergaulan selama 4 bulan telah mengeretkan hubungan kedua insan manusia itu, Tingkah laku Ho Ayan Hun yang polos dan lincah, Hatinya yang suci bersih telah membuka perasaan hati Seng Pemuda, Melelahkan perasaan hatinya yang dingin dan membeku, Sekalipun dia tahu bahwa usianya sudah tidak lama lagi, Namun cinta telah membelenggu perasaan hatinya, Dengan lembut Ho Ayan Hun mengangguk pipinya ditempelkan ke atas wajah Gak In Ling dan berkata dengan sedih, Engkau Ling, Aku merasa berat untuk berpisah dengan dirimu, Gak In Ling merasakan jantungnya berdebar keras dia menghela nafas berat, Aai Adi Hun, Di kolong langit tiada perjamuan yang tak berhubar, Lain kali asal engkau ingat selalu bahwa engkau pernah mempunyai seorang engkau Ling seperti aku, Itu sudah lebih dari cukup, Ia tak mampu untuk mengutarakan kesethon hatinya, Dan tidak memiliki keberanian untuk mengutarakan keluar, Benar, selamanya aku tak akan melupakan musah Wut Ho Ayan Hun dengan terisak, Tunggulah sebulan lagi, Bila ilmu silatku telah berhasil maka aku pasti akan mencari dirimu, Dengan sedih Gak In Ling menghela nafas panjang, Pikirnya, Mungkin selamanya engkau tak akan menemukan diriku lagi, Adi Hun, Sayang sesudah menghela nafas panjang, Bisiknya, Adi Hun, Mungkin selamanya, Engkau, Tak, Akan menemukan diriku lagi, Mendengar perkataan itu sekujur badan Ho Ayan Hun gemetar keras, Ia menengadah ke atas dan memandang wajah, Gak In Ling dengan sorot metu kaget, Air metu jatuh berlinang membasai pipinya, Kenapa ia bertanya, Apakah engkau sama sekali tidak mencintai diriku memandang sorot metu seng darah yang kaget, Sedih dan bingung itu, Gak In Ling tidak sanggup menguasai perasaan hatinya lagi, Ia berseru, Adi Hun, Kedua lembar bibirnya gemetar secepat kilat menyambar ke depan dan mencium bibir Ho Ayan Hun yang mungil dan indah itu, Sekujur tubuh Ho Ayan Hun gemetar keras, Ia pejamkan matanya dan balas memeluk Gak In Ling rat-rat, Ia biarkan dirinya dicium dan dikecup dengan penuh kemesraan dan dia merasa puas walaupun Gak In Ling tidak menjawab pertanyaannya tetapi tindakan pemuda itu telah membuktikan segala sesuatunya, Sementara itu dari balik gua telah berjalan keluar nenek bermuka setan, Sambil membawa selembar topeng kulit manusia yang berwajah seram bagaikan setan ia menghampiri kedua orang muda itu, Bisiknya, Kong Chu, Apakah kau hendak pergi buru-buru Gak In Ling menengadah ke atas sedangkan Ho Ayan Hun menempelkan tubuhnya makin rapat ke dalam pelukan pemuda tersebut, Tingkah lakunya begitu polos dan suci, Gak In Ling memandang sekejap ke arah nenek bermuka setan, Lalu mengangguk, Benar nenek, Satu bulan lagi, Aku serta Hun Ji pun akan munculkan diri pula di dalam dunia persilatan, Kata nenek bermuka setan dengan sedih sekali lagi Gak In Ling menghela napas berat, Katanya, Aku percaya nenek pasti akan berusaha keras untuk merawat serta menjaga adik Hun, Dia masih begitu polos dan Jujur, Sedikit pun tiada berpengalaman dalam dunia persilatan, Kesemuanya terpaksa harus menunggu petunjuk serta perlindungan dari nenek, Nada suaranya penuh disertai rasa cinta yang mendalam, Di samping rasa sedih dan iba, Bagaimana dengan engka sendiri seru nenek bermuka setan tanpa terasa, Senyuman sedih tersungging di ujung bibir Gak In Ling, Aku rasa nenek telah mengetahui segala sesuatunya, Ia menjawab dengan kaku, Kongcu, Seru nenek bermuka setan dengan jantung berdebar, Tiada penyakit yang tak dapat disembuhkan dengan obat, Apalagi engkau masih harus mencari orang yang begitu banyak, Gak In Ling menengadah memandang cuaca di angkasa, Kemudian menghela nafas panjang, Aaii benar nenek aku bisa berusaha dengan segenap tenaga, Akanku usahakan sedapat mungkin untuk mempertahankan hidupku, Semoga saja di kemudian hari aku Gak In Ling masih mempunyai kesempatan untuk bertemu lagi dengan kalian berbicara, Sampai disini ia menyekair mata yang jatuh berlinang membasai pipinya dan menambahkan aku akan pergi dahulu engkau Ling, Jangan seru, Hoa, Yan, Haun, Dengan terperanjat, Kongcu, Bawalah benda ini, Ujar nenek bermuka setan sambil langsurkan topeng kulit manusia itu ke tangannya, Bawalah topeng ini, Mungkin dilain kesempatan benda ini akan membantu dirimu, Gak In Ling menerima pemberian tersebut lalu mendorong tubuh Hoa Yan Hun ke belakang sambil mengeraskan hatinya, Ia berbisik, Adik Hun, Baik-baiklah berjaga diri, Aku akan pergi dahulu, Habis berkata ia segera enjotkan badannya laksana petir yang menyambar di kolong langit, Dengan cepat tubuhnya menerobos naik ke arah bukit dan mencapai puncak tebing sementara dari arah belakang masih kedengaran jeritan keras dari Hoa Yan Hun latihan tekun selama 4 bulan membuat tenaga dalam yang dimiliki Gak In Ling mendapat kemajuan yang amat pesat, Tebing setinggi 100 tombak berhasil dilaluinya dalam 3 kali lompatan saja tahu-tahu tubuhnya sudah mencapai di puncak tebing, Berdiri di atas permukaan tanah di bawah hembusan angin gunung yang sejuk, Gak In Ling merasakan hatinya lega dan lapang laber paling memandang sekejap ke bawah tebing kepala setan yang merupakan tonjolan batu karang waktu itu hanya nampak sebesar bola, Di tengah gulungan ombak yang dasyat siapapun tidak akan menyangka kalau di balik tonjolan batu itu terdapat dua manusia yang berdiam di situ. Gak In Ling menghela nafas dalam-dalam, gumamnya seorang diri. Adik Hun, selamat tinggal. Semoga pergaulanmu dalam dunia perselatan tidak merubah perasaan hatimu yang kolos dan suci itu, Perlahan-lahan ia berjalan meninggalkan tempat itu. Belum jauh pemuda itu berjalan, mendadak dari atas batu di tempat ketinggian berkelebat sesosok bayangan hitam, Dalam kempitan orang itu tampaklah seorang gadis berbaju biru terkulai dalam keadaan tak sadarkan diri, Sepasang tangannya lemas tergantung ke bawah, matanya terpejam rapat dan jelas sudah kehilangan daya lawannya. Tatkala menyaksikan potongan badan bayangan hitam itu, satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam menak Gak In Ling, Segera pikirnya, mengapa potongan badan orang ini begitu mirip seperti aku? Rupanya bayangan hitam itu sedang menghindarkan diri dari suatu pengejaran, Gerakan tubuhnya amat cepat seperti dikejar setan, Badannya sebentar bersembunyi di balik batu, sebentar lari ke depan, Dan arah yang dituju adalah tempat Gak In Ling berada pada saat ini. Jaraknya dari antara 200 tombak lebih dalam waktu singkat telah mencapai 100 tombak belaka, Dan orang itu masih tetap berlarian dengan cepatnya. Sekarang Gak In Ling sudah dapat melihat potongan badan orang itu, Dia mengenakan pakaian berwarna hitam persis seperti dendanannya sendiri, Mukanya memakai kain cadar warna hitam hingga cuma nampak sepasang matanya belaka, Ditingjau dari raut muka serta potongan badannya hampir boleh dibilang tiada jauh berbeda dengan keadaan dari Gak In Ling. Semakin memandang ke arah orang itu, pemuda si Gak merasa makin terperanjat, pikirnya. Benarkah di kolong langit benar-benar terdapat manusia yang mirip dengan diriku mendadak ingatan lain berkelebat pula di dalam benak si anak muda itu, Sorot metu yang tajam memancar keluar dari balik matanya. Berhubung selama ini Gak In Ling hanya berdiri tegak tanpa bergerak dan lagi orang itu sedang melakukan perjalanan dengan terburu-buru maka orang itu sama sekali tidak menyadari bahwa dia sedang berjalan mendekati ke pintu ajalnya. Dalam sekejap metu orang itu sudah berada kurang lebih lima puluh tombak di hadapan si anak muda itu. Gak In Ling segera mendengus dingin dan segera meloncat keluar. Tiba-tiba serentetan suara bentakan keras berkumandang memecahkan kesunyian Gak In Ling, Apakah engkau hendak melarikan diri lagi dari sini mengikuti berkumandangnya suara bentakan itu? Dari belakang sebuah batu cadas besar kurang lebih tiga puluh tombak di hadapan Gak In Ling muncullah seorang nenek tua berbaju hitam yang mana dengan cepat menghadang jalan pergi manusia baju hitam itu. Mula-mula Gak In Ling tertegun mendengar bentakan itu, segera pikirnya. Ada urusan apa dia datang mencari diriku tetapi setelah berpikir sebentar, dia baru tahu bahwa nenek tua berbaju hitam itu rupanya sedang menghadang jalan pergi manusia baju hitam tadi, sadarlah pemuda itu apa yang telah terjadi, dengan hati gusar, pikirnya. Anjing sialan, rupanya matamu sudah buta dalam pada itu, ketika manusia baju hitam itu menyaksikan jalan perginya dihadang orang, tanpa berpikir panjang lagi ia segera putar badan berlarian menuju ke arah kiri, gerakan tubuhnya cepat bagaikan sambaran kilat. Nenek tua baju hitam itu sama sekali tidak melakukan pengejaran, dia cuma mendengus dingin dan tetap berdiri di tempat semula. Perlahan-lahan Gak Inling menggeserkan badannya dan menyelingap masuk kebalik sebuah batu cadas. Tenaga dalam yang dimiliki manusia baju hitam itu benar-benar amat sempurna, ketika Gak Inling sedang menyelingap masuk kembali kebalik batu tersebut, tubuhnya sudah berada kurang lebih 30 tombak di sebelah kiri. Mendadak terdengar suara beritakan nyaring. Yang berkumandang lagi di tengah malam. Gak Inling, bajingan tengik bangsat cabul, ini hari adalah saat akhir dari petualanganmu mengikuti bentakan nyaring itu, di hadapan manusia baju hitam tadi tiba-tiba muncul pula dua orang nenek tua baju hitam yang menghadang jalan perginya. Agaknya pada saat itu manusia baju hitam itu sudah menyadari bahwa dirinya telah terjebak dalam kepungan musuh, buru-buru ia lepaskan bopongan dan membuang gadis itu ke tanah, kemudian melarikan diri terbirit-birit menuju ke belakang. Baru saja manusia baju hitam itu putar badannya, dari jarak 20 tombak di hadapannya tiba-tiba berkumandang datang suara bentakan nyaring yang bernada dingin bagaikan es Gak Inling, apakah engkau masih ingin melarikan diri manusia baju hitam itu menengadah ke atas, kemudian jeritnya dengan suara terperanjat. Ah Tianhang Pangcu dengan penuh ketakutan ia mundur dua langkah lebar ke belakang. Gak Inling yang bersembunyi di belakang batu cadas pun merasa tergerak hatinya setelah mendengar sebutan tersebut, sorot matanya segera dialihkan ke depan tampaklah di atas sebuah batu cadas berwarna putih yang amat besar kurang lebih 20 tombak di hadapan manusia baju hitam itu, berdirilah Tianhang Pangcu dengan wajah yang dingin kaku dan menyeramkan, di kedua belah sampingnya berdirilah dua orang nenek, tua, salah satu di antaranya dikenal Gak Inling sebagai Tiat Bim Popo nenek bermuka baja. Setelah mengawasi sejenak wajah Tianhang Pangcu, pemuda Shiga itu segera berpikir di dalam hatinya. Rupanya dia jauh lebih kurusan daripada keadaannya tempo dulu setelah menyaksikan kemunculan Tianhang Pangcu di tempat itu, rupanya manusia baju hitam itu sudah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri, dengan kebingungan dia memandang sekejap ke kiri kanan, tiba-tiba ia putar badan dan lari menuju ke jalan semula. Siapa tahu, baru saja dia menggerakkan tubuhnya tiba-tiba terdengarlah suara bentakan keras bagaikan belahan guntur bergema di angkasa. Gak Inling bajingan cabul, kau akan melarikan diri kemana lagi tak usah menengok. Gak Inling sudah tahu bahwa orang yang barusan munculkan diri itu bukan lain adalah manusia bertato sembilan naga, hatinya jadi teramat gusar, pikirnya. Bagus! Bagus! Rupanya kalian telah menilai begitu rendah tentang martabat serta tingkah laku kuliat saja nanti mengikuti munculnya manusia bertato sembilan naga, dari empat penjuru segera bergemalah suara bentakan nyaring disusul berkibarnya empat buah panji besar dari puncak batu cadas di tempat penjuru. Hektometer rupanya kau pun telah datang, dengus Gak Inling dalam hati kecilnya. Sedikit pun tidak salah, setelah munculnya ke empat buah panji besar tadi, dari belakang tubuh manusia bertato sembilan naga munculah empat orang gai yang cilik disusul gadis suci dari nirwana, perempuan naga peramal sakti serta suput siang sekalian. Setelah menyaksikan dari empat penjuru sekeliling tubuhnya bermunculan jago-jago lihai dari perkumpulan Tian Hang Pang serta YAU Ti Leng Chu Sadarlah manusia berbaju hitam itu bahwa dirinya sudah terkepung rapat dan tak mungkin bisa meloloskan diri lagi dari situ, hatinya jadi amat gelalisah dan tidak tenang, tanpa sadar selangkah demi selangkah dia mundur terus ke belakang. Gadis suci dari nirwana mengerutkan dahinya, ia angkat kepala memandang sekejap ke arah Tian Hang Pang Chu, kemudian berkata, oh oh rupanya Pang Chu telah berkunjung pula ke tempat ini, agaknya tindakan Siau Moai ini hanyalah suatu tindakan yang berlephan belaka, Tian Hang Pang Chu tertawa dingin. Hei 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 perkumpulan kami kecil dengan tenaga yang terlalu lemah, tindak tanduk kami tak berani disiarkan secara besar-besaran, hingga ke tempat kami tiba selalu tanpa tanda atau panji pengenal, tidak aneh kalau lengtu tidak mengetahuinya, nada ucapan tersebut penuh diliputi nada sindiran yang tajam. Sejak Gak Inling terjatuh ke dalam jurang gadis suci dari nirwana telah kehilangan kegembiraannya yang selalu menghiasi wajahnya, ia merasakan pikirannya selalu kalut dan tak tenang. Sehabis mendengar perkataan itu, sepasang alis matanya kontan berkernyit, dengan dingin serunya. Terima kasih, terima kasih cukup ditinjau dari Care Pang Chu mencelakai anak murid kami sudah bisa diketahui bahwa Pang Chu sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap diriku hektometer, kalau sekarang mengatakan kekuatan kalian terlalu kecil, bukankah hal itu sama artinya dengan menampar mulut sendiri perasaan hati Tian Hang Pang Chu pada waktu itu pun tidak seriang di hari-hari biasa, kontan ia tertawa dingin. Hehehehe sama-sama, sama-sama kalau Leng Chu tidak turun tangan lebih dahulu, aku pun tidak akan berani bikin gara-gara dengan dirimu, kurang ajar, siapa yang telah turun tangan lebih dahulu teriak gadis suci dari nirwana dengan gusar. Tian Hang Pang Chu mengerutkan dahinya, kemudian berkata dengan dingin. Aku rasa Leng Chu jauh lebih mengerti, gak Inling yang menyaksikan kejadian itu tanpa terasa hatinya jadi amat tegang, pikirnya. Bagus sekali, baru saja bertemu kalian ternyata akan bertempur lebih dahulu, kalau begitu caranya bagaimana mungkin dunia persilatan bisa memperoleh perlindungan dari kalian lalu ia berpikir lebih jauh. Ah, perduli amat, apa urusannya dengan diriku? Kenapa aku mesti menguatirkan keselamatan dari manusia-manusia yang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan diriku walaupun dalam hati ia berpikir demikian, akan tetapi pemuda tersebut tak dapat melegakan hatinya dengan begitu saja, mungkin dengan dasar hatinya yang welah selamanya ia tak bisa tidak harus memikirkan keselamatan orang lain dalam pada itu gadis suci. Dari Nirwana dengan gusar telah berseru. HMM, terang-terangan engkau telah memutar balikan duduknya persoalan heheheheh. Apakah Lengcu menganggap ilmu silat yang kau miliki amat lihai? Maka engkau hendak menekan orang dengan kekerasan seru Tianhang Pangcu sambil tertawa dingin. Gadis suci dari Nirwana pun tertawa dingin. Aku percaya engkau Tianhang Pangcu masih belum sampai merasa takut tentang persoalan. HMM, sedikit pun tidak salah, meskipun Xiao Mo'ai merasa bahwa ilmu silatku masih belum menandingi dirimu, tetapi apabila Lengcu mempunyai keinginan untuk mengadu tenaga aku pasti akan melayani dirimu sekalipun harus mengorbankan selembar juwaku. Lengcu seraya berkata perlahan-lahan ia berjalan menuruni batu cadas tersebut untuk mendekati lawannya. Tiat bin Popo yang berada di sisinya dengan cepat menarik tangannya sambil berseru. Pangcu sekarang bukan waktunya bagi kita untuk berbuat demikian di pihak lain. Perempuan naga peramal sakti sedang berseru dengan suara keras. Lengcu dewasa ini kita harus menyelesaikan dahulu persoalan tentang orang ini sambil berkata ia tuding ke arah manusia berkerudung hitam itu, namun tidak disebutkan olehnya bahwa orang itu adalah gak inling. Baik gadis suci dari Nirwana maupun Tianhang Pangcu sama-sama merupakan gadis sakti yang memiliki kecerdikan luar biasa, tentu saja jalan pikiran mereka jauh lebih hebat daripada orang lain, setelah dihibur oleh orangnya masing-masing, perasaan hati mereka pun jauh lebih tenang dari keadaan semula. Dengan suara nyaring gadis suci dari Nirwana segera berseru. Pangcu menghadang jalan pergi orang ini lebih dahulu, sudah sepantasnya kalau kau yang turun tangan lebih dahulu, Tianhang Pangcu loncat naik kembali ke atas batu cadas putih, kemudian menjawab. Meskipun di antara anak murid perkumpulan kami ada yang menemui ajalnya di tangan orang ini, tetapi semua kejadian sudah lewat lama, ini hari ia sedang menculik anak murid perguruan kalian, sudah sepantasnya kalau lengculah yang menyelesaikan persoalan ini. Jelas perempuan ini tidak mau turun tangan sendiri terhadap orang yang dianggapnya sebagai gak inling itu. Air muka gadis suci dari Nirwana berubah hebat, rupanya dia pun merasa keberatan untuk menyelesaikan persoalan itu. Perempuan naga peramal sakti yang berada di sisinya segera menarik ujung baju gadis suci dari Nirwana sambil bisiknya. Lengcu, kepercayaan dan kebesaran gadis suci dari Nirwana semuanya tergantung pada keputusan yang akan diambil Lengcu pada saat ini, air muka gadis suci dari Nirwana kembali berubah hebat, gumamnya. Kepercayaan, kebesaran, aku tidak lebih hanya sebuah patung pemujaan yang dipuja-puja orang, aku bukan manusia karena kepercayaan dan wibawa, aku harus mengorbankan sesuatunya, apakah sejak dilahirkan aku sudah ditakdirkan tidak berhak mencicipi kebahagiaan tersebut mengikuti gumamnya yang lirih dan menyedihkan itu, perlahan-lahan air matanya berlinang membasai pipinya. Lengcu, kembali perempuan naga peramal sakti berbisik kau harus teguhkan imanmu, ia tidak berharga untuk menerima rasa cintamu itu. Gadis suci dari Nirwana segera menyekai matanya dengan ujung baju, kemudian dengan wajah dingin dan kaku ia tatap wajah manusia baju hitam itu tajam-tajam, serunya dengan menyeramkan Gat Inling, rupanya engkau belum mati dalam waktu yang amat singkat, seakan-akan dia telah berubah jadi seorang manusia yang lain setelah menyaksikan kejadian berubah jadi begitu dan mengetahui bahwa dia tak beraka lolos dari pengepungan, tiba-tiba manusia baju hitam itu bertekuk lutut dan jatuhkan diri berlutut di atas tanah, sambil langguk-anggukan kepalanya ia. Merengek. Lengcu, ampunilah jiwaku, aku gak inling menerima salah, perempuan naga peramal sakti yang menyaksikan kejadian itu satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya, ia segera berpikir. Dia pasti bukan gak inling, dengan keangkuhan serta kesombongan yang dimiliki gak inling, sekalipun ada golok yang dipalangkan di tenggorokannya, tak mungkin ia bersedia bertekuk lutut di hadapan orang lain, meskipun dalam hati ia berpikir demikian, namun jalan pikirannya itu tidak sampai diutarakan keluar sekuat tenaga gadis suci dari Nirwana menahan perasaan hatinya untuk memberi ampun kepada orang itu, sekarang ia telah berubah jadi seorang yang benar-benar sadis. Selamanya manusia cabul semacam engkau tak pernah diberi pengampunan. Gak inling, kalau mengetahui bakal begini kenapa kau lakukan perbuatan-perbuatan semacam itu di masa lampau lengcu, manusia bukanlah nabi atau malaikat, rengek manusia baju hitam itu dengan suara keras. Meskipun aku telah melakukan perbuatan yang salah, tapi perbuatanku itu toh bisa dibenarkan di kemudian hari. Kalau engkau benar-benar adalah seorang manusia yang baik hati dan bijaksana, semestinya lengcu ampuni jiwaku serta melepaskan aku gak inling dari sini, di kemudian hari aku pasti akan hidup sebagai seorang manusia baik-baik, air muka gadis suci berubah hebat, tetapi ketika dilihatnya wajah-wajah gusar yang diperlihatkan anak muridnya di sekeliling kalangan, perasaan hatinya segera berubah kembali jadi dingin, ia segera ambil keputusan dan berseru. Menurut keputusanku, engkau jangan harap bisa meninggalkan tempat ini lagi dalam keadaan hidup. Bicara sampai disitu ia segera angkat kepala memandang ke arah Tianhang Pangcu, sambungnya. Bagaimana menurut pendapat Pangcu? Tianhang Pangcu sama sekali tidak memandang ke arah pria baju hitam yang dianggapnya sebagai gak inling, sambil menahan rasa sedih yang mencekam perasaan hatinya ia menjawab dengan dingin. Keputusan dari lengcu memang tepat sekali sementara mengucapkan kata-kata tersebut, telapak tangan di balik bajunya gemetar terus tak hentinya, meskipun di luarannya berusaha untuk menenangkan hatinya tapi golakan hatinya benar-benar hebat. Setelah Tianhang Pangcu berkata demikian, maka gadis suci dari Nirwana pun segera membentak. Suput siang, ringkus bajingan cabul itu dalam pada itu gak inling yang bersembunyi di belakang batu cadah secara diam-diam telah mengenakan topeng setan di atas wajahnya, lalu perlahan-lahan berjalan ke tengah gelanggang. Ketika lelaki baju hitam itu menyaksikan kesempatan baginya untuk melanjutkan hidup sudah lenyap timbulah niat untuk mengadu jiwa, ia segera loncat mundur sejauh dua tombak dan mementak keras. Leng cu, apakah engkau hendak paksa aku gak inling untuk mengadu jiwa dengan dirimu sambil berkata hawa murninya diam-diam disalurkan ke dalam sepasang telapak tangan siap melakukan pertempuran butiran keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar membasai jidatnya, sorot metu yang memancarkan sinar ketakutan, tidak tenteram dan ngeri terlintas tiada hentinya. Sementara itu dengan langkah cepat suput siang telah masuk ke dalam gelanggang, sambil tertawa dingin serunya. Gak inling bajangan tengik, engkau hendak bunuh diri. Ataukah memaksa aku untuk turun tangan manusia berkerudung hitam itu segera ayunkan sepasang telapaknya ke depan, tampak cahaya merah menyambar lewat di angkasa, hardiknya. Asal engkau merasa yakin mampu untuk menahan pukulan ilmu telapak mautku, silahkan saja engkau mencoba he-e, 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 sepasang telapak maut, apa yang mesti ku takuti ej. J. Suput siang sambil tertawa dingin, sambil berkata ia bersiap sedia untuk turun tangan pada saat itulah tiba-tiba dari udara berkumandang datang suara bentakan yang dingin dan mengerikan sahabat, engkau bukan gak inling. Suara itu munculnya sangat mendadak dan tak terduga, apalagi seluruh perhatian semua jago yang hadir di sana sama-sama dipusatkan ke atas tubuh manusia berkerudung hitam itu, maka mendengar bentakan tadi rata-rata para jago yang hadir di sana sama-sama terperanjat. Sorot metu semua orang pun segera dialihkan ke arah mana berasalnya suara tadi. Tetapi setelah mengetahui siapa yang buka suara, hati semua orang pun terjelos, hampir berlamaan waktunya mereka sama-sama berpikir. Kenapa di kolong langit terdapat manusia yang begini jeleknya sementara semua orang masih berdiri tertegun, perlahan-lahan Gak Inling sudah berjalan masuk ke tengah gelanggang, langkahnya begitu tegap dan tinggi hati. Sejak Gak Inling munculkan diri di tempat itu, baik gadis suci dari Nirwana maupun Tianhang Pangcu sama-sama merasakan hati kecilnya timbul satu perasaan aneh, mereka tidak dapat mengatakan apa sebabnya, hanya terasa oleh kedua orang gadis itu bahwa suara dari Gak Inling begitu nyaring dan sangat dikenal oleh mereka. Dua pasang metu yang jeli dengan tajam segera menatap wajah Gak Inling tanpa berkedip agaknya mereka sedang berusaha menemukan sesuatu dari paras orang itu. Sedangkan perempuan naga peramal sakti diam-diam berseru dalam hati kecilnya. Terima kasih langit, terima kasih bumi, ternyata dia belum mati berpikir sampai di sini, ia lantas berpaling ke arah Suput Siang dan berseru. Suput Siang, kembalilah Suput Siang yang menghadang jalan perginya oleh Gak Inling ketika ia siap hendak turun tangan, pada saat itu hatinya sedang merasa gusar, mendengar panggilan itu, ia lantas menggileng sambil menjawab. Tidak tugasku belum selesai, kembali bentak gadis suci dari Nirwana. Meskipun dia sedang berbicara terhadap Suput Siang, namun sepasang biji matanya yang jeli tak pernah terlepas dari wajah Gak Inling yang menyeramkan dia sangat berharap orang yang baru saja munculkan diri itu memandang sekejap ke arahnya tapi ia kecewa, pemuda berwajah amat jelek itu sama sekali tidak memandang sekejap pun ke arahnya. Suput Siang sendiri walaupun kasar dan berangasan, tetapi ia tak berani membangkang perintah dari lengcunya, setelah melotot sekejap ke arah Gak Inling dengan penuh kegusaran ia putar badan dan berjalan kembali ke sisi tubuh pemimpinnya. Sementara itu Gak Inling telah berada kurang lebih lima dipadi hadapan manusia berkerudung hitam itu, dengan suara dingin ia segera menegur. Sahabat, mengapa kau tidak lepaskan kain hitam yang menutupi paras mukamu itu ketika manusia berkerudung hitam itu melihat Suput Siang telah mundur, nyalinya telah menjadi tebal kembali, pikirnya di dalam hati. Kenapa tidak kubunuh manusia jelek ini lebih dahulu untuk mendemontrasikan kelihayan ilmu silatku? Kalau mereka tahu aku lihai, pasti tak ada yang berani memandang rendah diriku lagi, berpikir sampai di sini, ia lantas tertawa dingin dan menegur. Bajingan jelek siapa engkau? Sebutkan namamu. Terima kasih telah menonton!